Intro Ya, Pemirsa Setia Jogja TV kita sudah berada di sesi akhir dan masih bersama para non-sumber kami. Saya boleh mengingatkan sekali lagi line kami 0274 451 777 atau SMS dan WA ke 081 33 888 3980. Kembali ke Pak Hilman, Pak Agus, dan Pak Tris. Ada penelepon kita terima dulu ya, Pak Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore, Pak Cokoh lagi, Mbak. Pak Cokoh lagi dari Prambanan, boleh silakan Pak Cokoh. Pak Cokoh, ini kebetulan ada pejabat dari pusat bahwa sebenarnya keraguan atau kegamanan pemerintah daerah dalam ini membina ekonomi lokal. Ini karena ada satu undang-undang yang belum ada tindak lanjutnya. Kalau nanti bisa diingatkan Menko Ikuin maupun Menteri Perdagangan, bagaimana tindak lanjut undang-undang nomor 1 tahun 1987 tentang KADIP. Itu belum ada PP maupun Permenya. Sehingga pemerintah daerah belum punya pegangan Jepangsi untuk melakukan kemitraan maupun mendampingan pada dunia udara. Karena peraturan-peraturan luar sana hanya belum ada. Mungkin ini bagi pemerintah pusat merupakan suatu hal yang penting menurut kami. Terima kasih Pak Cokoh. Silakan Pak Irwan. Luar biasa Pak Cokoh. Ini luar biasa Pak Cokoh ini sampai masalah peraturan, perundang-undang dia tahu. Saya tidak tahu apakah memang salurannya, misalnya bisa taruhlah ada wakil daerah. Kalau seperti itu disenteri lewat DPD atau lewat DPR atau lewat apa ya, paling tidak. Tapi memang bagaimana membawa masalahnya ke atas supaya aware. Jadi tadi kalau Pak Cokoh menyebutkan belum adanya penjabaran ya, penjabaran perundang-undang. Saya tidak tahu itu tugas pemerintah ataupun tugas kalaupun kementerian apa. Mungkin kalau besok ke Kementerian UKM, kita bisa sentir itu. Atau kalau ke Kementerian Perdagangan, ya kita bisa sentir itu. Pak Ibu ini ada loh kemarin pertanyaan. Mungkin Ibu, apa namanya, karena besok Maridah sebagai moderator, ingatkan saja itu. Ada memang kendala belum adanya penjabaran terhadap perundang-undang. Undang-undangnya sudah ada, tapi belum dijabarkan dengan detail. Dengan detail di daerah, sehingga daerah ini ada kendala masing-masing dinas di provinsi ataupun dinas di kota dan dinas di kabupaten itu tidak bisa memberikan bimbingan kepada UMKM. Ini di Anwar jadi diri saja. Besok ini masih menjadi PR ternyata ya, yang PR yang terus-menerus ya. Terima kasih Pak Jokoh. Terima kasih Pak Jokoh. Besok akan dibahas di seminar, tapi Pak Jokoh masih bisa bergabung nggak misalnya? Oke, saya kira untuk Pak Jokoh spesial kita undang lah ya. Oke, Pak Jokoh hadir di UII ya? UII, kampus condong catur. Kampus condong catur. Akan ada Pak Hilman juga besok di sana berserta dengan jajaran kementerian perindustrian serta UMKM ya. Pak Jokoh spesial untuk Pak Jokoh, silahkan hadir. Pak Hilman, Pak Agus, dan Pak Atris, saya harus menyampaikan satu pertanyaan dari Pak Ali Agus. Beliau menyampaikan tadi melalui WA saya, 10 tahun yang lalu beliau berjalan-berjalan di Bangkok dan lahan di sana, poster mea sudah terpambang di mana-mana. Artinya Bangkok untuk masuk ke masyarakat ekonomi Asia sudah lebih 10 tahun mereka lebih siap. Itulah kenapa Indonesia dan Bangkok selalu dan Thailand selalu bersaing ya di bidang banyak hal yang kaitannya sama ekonomi. Indonesia baru ada menurut beliau dari tahun 2013, sepanduk-sepanduk mulai muncul. Kita terlalu terlambat. Nah, khususnya ini berkaitan dengan Bapak yang di ASEAN tadi, beliau menyampaikan bahwa harapannya untuk Bapak memberikan apa ya, suntikan-suntikan ataupun Bapak lebih mengakomodir peluang-peluang yang ada di masyarakat ini. Khususnya Yogyakarta yang menurut beliau salah satu misalnya contohnya saja handikerasnya kalau misalnya difasilitasi dengan modal kemudian teknik assistance dan lain-lainnya harapannya bisa direnggoh oleh Pak Hilman. Jadi kalau soal awareness ataupun soal kesiapan, saya pikir mulainya itu hampir sama. Jadi kalaupun kata-kala Thailand menurut siapa Profesor Ali tadi sudah lebih siap berapa 10 tahun yang lalu? 10 tahun yang lalu itu sudah ada di sana. Indonesia pun juga sudah mulai mempersiapkan diri 10 tahun yang lalu. Cuman mungkin dari segi expose atau kebetulan Thailand lebih terlihat. Tapi sebetulnya proses awareness itu pemerintah ada satu langkah kebersamaan dan itu selalu dibahas. Selalu dibahas antara negara ASEAN. Inilah tugas kita bagaimana membawa ASEAN itu down to earth kepada konstituen. Jadi jangan sampai ASEAN ini hanya milik para elitis, hanya milik para pejabat yang setiap saat bisa ketemu. Tapi supaya bisa ke bawah itu, itu selalu himbuan itu dari tingkat pimpinan tertinggi sampai tingkat para mentir. Jadi mulainya sama-sama. Mungkin katakanlah Pak Profesor Ali melihat bahwa di Thailand waktu itu sudah lebih intensif, itu mungkin saja. Tapi kita juga sudah mulai. Dan mengenai handikraf yang dibeli permodalan, saya sepakat. Jadi memang peluang handikraf ataupun taruhlah barang kerajinan ini terbuka lebar. Dan hal-hal seperti itu kelihatannya misalnya dimanfaatkan oleh negara seperti China. China. China itu dia bisa memproduksi berbagai souvenir di pusat-pusat destinasi turisme. Seperti misalnya di Singapura. Tidak hanya di Cina ya? Tidak hanya di Amerika. Jadi bahkan di Cina yang bukan majoritas muslim pun, kalau kita ketahui bahwa kita pernah di Makkah ataupun Madinah, dari Tasbeh, Satzadah itu juga made in China. Nah kejelian seperti itu. Jadi mungkin nanti satu saat UMKM kita kalau sudah maju, orang beli kenang-kenangan gantungan kunci di Singapura, Thailand, tapi setelah dibeli ternyata dibikin Indonesia. Nah peluang-peluang seperti itulah yang perlu dikaji. Bisa enggak kira-kira Bapak, entah Bapak sebagai perwakilan Indonesia untuk ASEAN ataupun pemerintah yang lain yang menangkap kejelian ini. Jadi kalau misalnya masyarakat pada umumnya tidak ada akses ke sana, mungkin melalui pemerintah atau melalui organisasi ASEAN mungkin membantu. Kita mengharapkan tadi seperti disebut oleh Pak Bowo ya, atau Pak Joko ya, itu justru dari asosiasi tadi gitu. Oh begitu. Karena kalau pemerintah ini kan memang nyam regulasi dan informasi, itu tidak bisa berbisnis ya. Jadi kalau peluang-peluang seperti itu bisa dilakukan, tentunya dengan fasilitasi dari dinas. Nah dari pemerintah tetap memberikan regulasi dan fasilitasi yang seperti itu. Tapi pemainnya itu tetap yang maju nanti adalah mungkin dari lewat asosiasi atau apa. Sehingga itulah peluang-peluang yang saat ini bisa diisi oleh Cina, kita juga bisa mengisinya. Jadi misalnya barang suferi di ASEAN, dari Singapura, dari Malaysia, itu semua buatan Indonesia gitu. Itu yang kita inginkan. Atau buatan Jogja khususnya. Jogja ya. Pak Hilman, Pak Tris, dan Pak Agus, sayang sekali saya sudah dikedip-kedip oleh teman-teman di belakang. Waktu kita sudah habis satu jam, banyak sekali yang ingin kita diskusikan sebenarnya Pak Agus, Pak Hilman. Mudah-mudahan besok kita bisa bertemu kembali di Jogja TV membicarakan bagaimana ASEAN perannya di sosial budaya. Ini sayang kalau kita tidak diskusikan. Sukses terus untuk ASEAN, sukses terus Pak Agus dan Pak Tris untuk acaranya besok. Amin. Terima kasih pemirsa setia Jogja TV. Dengan semangat ASEAN kita maju bersama. Sekali lagi sampai bertemu di Bincang hari ini. Esok hari, salam Indonesia. Selamat menikmati. Selamat menikmati.